Nah teman-teman, yang terbaru ya adalah terjadinya dua tindak pidana penganiayaan terkait pemilu presiden dan wakil presiden di mana korbannya adalah tim kami, tim Paslon 2. Yang pertama, Edianto Simatupan yang merupakan relawan pasangan Prabowo Gibran di Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjadi korban pengeroyokan sekelompok orang pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 03, Kelurahan Padang Masiang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Edianto Simatupan mengalami luka parah di bagian mata sebelah kiri dan sejumlah memar di sekujur badan akibat penganiayaan tersebut. Edianto Simatupan harus mendapatkan perawatan intensif di RSUD Pandan. Yang kedua, saksi Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara mendapatkan penganiayaan saat penghitungan surat suara ulang di kantor camat Sirandorung. Sirandorung Mungkin namanya nanti bisa dicek ya, saya Sirandorung Sirandorung Itu aja, sekali Sirandorung Saksi pernah di Gibran, atas nama James Nahampun mengalami luka serius di bagian muka akibat menghadiri penghitungan surat suara ulang ya PSU, buka kotak PSU yang berlangsung di kantor kecamatan Sirandorung Selasa 20 bulan 2 tahun 2024 Sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dilakukan penghitungan suara di desa Muaraore untuk TPS 2, 3, dan 4 di kecamatan Sirandorung sekitar pukul 16 Pada saat penghitungan suara ulang di Muaraore Ketika penghitungan suara-perlian suara untuk Presiden Saksi kami atas nama James Nahampun telah dianyaya dipukul sehingga mengalami luka cukup parah Saat ini korban telah dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif sedangkan pelaku telah diamankan personel Polres Tapanuli Tengah mungkin di ada teman-teman saya dapat video saya pribadi mendapatkan kiriman dari Tapanuli Tengah ya mungkin bisa diputar nah ini yang di yang kemarin ya yang di tanggal 20 penghitungan ulang lalu berujung ricuh enggak ada suaranya ya harusnya ada harusnya ada suaranya bos kalau ada suaranya Pak Fritz langsung terjemahkan ya itu tuh oh ini mau baca dikary oh 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 serucu kayak ini kayak om reshpem himahem Yang sering bikin dulu Pas tanya Pak Musro Nah ini dia Oh kejadian pertama Oke yang pertama Yang video tadi Yang luka tadi Yang tanggal 14 Yang ini yang baru Ini yang baru Nah ini Nampu Mainkan Nggak ada Ini kasih lagu Nanti teman-teman ya Pailnya kita kasih ya Ya mungkin langsung tambah dari Pak Ini Prits Baik Terima Terima kasih Teman-teman sekalian Meskipun kalau kita mengacu kepada si rekam hasil penghidupan yang disampaikan oleh KPU Pasluan 2 Prabowo Ibrah masih memimpin di kawasan Tertabung Tengah Tetapi tindakan-tindakan seperti ini merupakan tindakan yang tidak dapat kami terima Dan kami sudah mengajukan laporan ke polisi yang setempat Berkait dengan penghidupan Berkait dengan penghidupan 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 Sebagaimana saya sudah sampai tadi Meskipun secara penghidupan melalui si rekam yang disampaikan oleh KPU Pasluan 2 memimpin perolehan suara Terpres yang ada di kawasan Tertabung Tertabung Tengah Tapi tindakan-tindakan yang tidak terhormat Yang tidak Yang sebagai materi teman-teman telah Saksikan merupakan sesuatu yang tidak dapat kita terima bersama-sama Proses penghidupan suara ulang Ataupun proses penghidupan suara ulang Merupakan proses yang dibenarkan oleh Undang-Undang dalam Pasar 374 dan Pasar 375 Daripada Undang-Undang Biru Dan oleh karena itu terhadap tindakan Kami menyebutkan sebagai penghidupan Dan penghidupan yang dilakukan kepada saksi kami Akan kami laporkan kepada pihak kepolisian untuk segera ditindak lanjuti Saya berharap kepada teman-teman yang berada di Ketamatan Dalam proses rekapitulasi ini Dapat menahan diri dan mempergunakan jalur yang ada Dan tidak mempergunakan jalur kekerasan Pada saat adanya terjadi perbebatan Pada saat terjadinya diskusi pada proses rekapitulasi suara Demikian Pak B Jangan lalu Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!